Jika selama ini masih banyak terlihat pola pemberian bantuan dengan membagi dan banyak kerumunan penerima bantuan, justru Pramuka Peduli Kwarca Pati hampir lebih dari dua minggu menggunakan pola yang berbeda. Pola dari rumah ke rumah yang dipraktekan oleh Pramuka Peduli Kwarca Pati dinilai cukup efektif dan mengenal sasaran dengan tepat. Meskipun diakui, menghabiskan banyak energi karena dilakukan di bulan Ramadan. Justru perjuangan tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi organisasi yang dikomandoi oleh Atiko Ganjar Pranowo. Bahkan selasa siang, secara pribadi Kwarca Jawa Tengah menerjunkan tim yang diketuai oleh KKU Ika Bintang, Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Pramuka Peduli Kwarca Jawa Tengah, bersama tiga personilnya ingin mengetahui secara detail pola-pola yang digunakan. Kami dari kuartir daerah, setiap tahun kami punya program untuk menyemangati kakak-kakak di Kwarca-Kwarca, khususnya di bulan Ramadan dan juga di Natal. Jadi di hari besar itu kami ikut hadir untuk menyemangati kakak-kakak yang sedang bertugas di pos-pos ataupun di Kwarcap dalam upaya untuk membantu masyarakat. Kalau di Lebaran dan Natal mungkin masyarakat memudik. Nah kali ini tidak hanya mudik, mereka juga ikut membantu masyarakat dalam rangka untuk dampak COVID-19. Ya ini perlu diapresiasi untuk parti ini, luar biasa, karena selama ini gaungnya agak silent ya, agak-agak kurang terdengar, tapi tahun ini luar biasa, tak henti-hentinya. Karena ternyata mendapatkan kepercayaan tidak hanya dari pemerintah, tapi juga ternyata dari pihak-pihak lain yang ikut menyumbang untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sekali lagi selamat untuk Kwarcap. Ditambahkan kakak Wika Bintang, jika di pengurusan sebelumnya, Pramuka Kwarcap Pati sangat pinjem kegiatan. Justru di tangan kakak Sukiono, sejumlah gebrakan mulai dilakukan dan yang justru membuat teladan bagi Kwarcap lainnya, yaitu Pramuka Peduli Kwarcap Pati ditunjuk menjadi relawan yang dipercaya oleh Kugus Tugas Percepatan Beranganan COVID-19 Kabupaten Pati, BUMN maupun BUMD, pihak berbankan, swasta hingga komunitas di kabupaten setempat, karena dikenal dengan pola distribusi paket sembako dari rumah ke rumah. Kakak Sukiono, Ketua Pramuka Kwarcap Pati mengungkapkan, hingga menjelang akhir bulan Ramadan di tengah pandemi COVID-19, Pramuka Peduli Kwarcap Pati telah menyalurkan bantuan yang diterima dari Kugus Tugas maupun donatur yang lain, mencapai 6.500 paket sembako, yang dibagikan kepada korban PHK atau dirumahkan sejumlah kelompok atau komunitas penyandang disabilitas, tukang pecah, penyapu jalan, ojek, hingga warga yang tidak mampu yang belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Di Pramuka Peduli, saat ini adalah di akhir bulan Ramadan, kita sudah mendistribusikan 6.500 paket ke sasaran, ada yang PHK disabilitas, kemudian warga tidak mampu, PKL, dan semuanya yang membutuhkan, ini sudah kita distribusikan sebanyak 6.500 paket dari kita dan dari Kugus menahan COVID-19. Dan Alhamdulillah pada hari ini, kita mendapatkan 500 paket dari bulog, dan nanti akan kita distribusikan sesuai dengan sasaran. Kakak Sugiyono bertekad, Pramuka Peduli di bawah Komando Kakak Muhammad Saiful Iqmal ini agar tetap eksis. Dengan berakhirnya bulan Ramadan, meskipun harus di tengah pandemi corona, maupun nantinya pandemi corona berakhir. Terima kasih terhadap kakak-kakak. Tim Liputan, Cahaya TV.